Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Rian Hai bersama saya Rian Oke kawan jadi video kali ini saya akan membahas atau saya akan membagikan sedikit ilmu mudah-mudahan ini bermanfaat ya liannya itu cara menambah hubung durasi ini buat laki-laki ya jadi cara menambah durasi hubungan suami istri ya ini buat yang udah suami istri yang belum punya suami istri atau yang belum menikah tidak dianjurkan Oke kawan jadi saya akan membahasnya saya akan membagikan cuman dengan menggunakan ini nih ada solatip ya dengan solatip dan ini ada karet ya oke kawan dengan dua cara ini nih bisa punya karet nih karetnya cuman lagi dipakai lebih bisa praktekin ya dengan cara dua ini akan menambah durasi hubungan suami istri Anda akan lebih lama Oke kawan jadi sebelum melanjut saya mohon saya harapkan untuk subscribe beli comment dan nyalahkan tanda loncengnya ya kawan yang lebih tinggi deh nyalahkan tanda loncengnya oke jadi oke jadi saya akan bahas dulu sebelum prakteknya saya akan bahas dulu Jadi itu tuh jadi apa namanya ada dua ya Ejakulasi gini itu ada di area sekunder ada yang sekuler ya menurut dokter liangtai ya menurut dokter liangtai itu ada dua ada yang sekunder dan ada yang sekuler Oke jadi itu tuh ada yang sekuler ada yang sekuler ada yang seluler oke ini menurut dokter liangtai ya liangtai oke tahu kan dokter liangtai jadi menurut dokter liangtai itu ada dua yang pertama sekuler dan yang pertama sekunder dan yang kedua sekuler kalau sekunder itu dari awal pertama hubungan ya jadi pertama belum pernah nyobain itu di pertama nyobain hubungan suami istri ya itu udah mudah tiga menit lah udah keluar itu dari pertama ya itu yang disebut sekunder sekunder ya oke dan yang kedua itu sekuler sekuler itu awal mula pertama kali hubungan suami istri itu lama 5 menit 7 menit ke atas lah tapi kesini kesini itu itu jadi 3 menit ke bawah ya itu disebutkan namanya sekuler oke kawan ya jadi itu disebutkan sekuler menurut dokter liangtai jadi ejekulasi dini itu kalau sekali dua kali itu wajar mungkin karena badan kita capek badan kita lemas badan kita lesu itu wajar tapi kalau keseringan kan tiap kali main atau tiap kali hubungan terus gitu terus suka keluar cepet atau tiga menit lah ya itu disebut nah itu sudah termasuk ejekulasi dini atau edi nih jadi nah saya punya caranya kawan jadi ini ampuh ini dari leluhur saya dari kakek saya bapak saya dan turun ke saya oke ya caranya yang pertama ini ya oke ini dan saya sudah meneliti kenapa ya nanti saya jelaskan jadi si ini tuh si lakban ini tuh bukan lakban ini yang kecil tuh tuh isolasi ini yang kecil itu di belikan kepada ini ibu jari kaki ya kawan dengerin maaf saya gak bisa tolin ini soalnya saya sendiri susah jadi si isolasi ini ya kawan dibelitin ke ke ibu jari sekenceng-kencengnya tapi jangan sampai sakit nah kenapa bisa saya jelaskan dulu ya kenapa bisa menghambat keluarnya air mani karena menurut dokter Win Chai Cui Win Chai Cui dari Cina menurut dokter dari Cina ya Win Chai Cui jadi kan kalau mau keluarkan itu si syarap-syarap kaki itu suka kejeng ya suka apa namanya bukan keras suka kaku nah jadi ketika mau ketika kaku itu kalau ibu jari nya dibelit ya logikanya ibu jari nya dibelit itu kan ada uratnya disana ada urat ketika dibelit dia otomatis menahan jadi menghambat untuk keluarnya air mani jadi semakin kenceng ikatan ini nya ya isolasinya semakin kenceng itu semakin bagus karena akan menghambat air mani keluar oke kawan oke jadi itu logikanya ya penjelasannya jadi menurut dokter Win Chai Cui Win Chai Cui dari Cina ya jadi semakin kenceng ikatan ini nya isolasinya ke ibu kaki jari atau ke jempol kaki ini akan menjadi semakin lama nah yang kedua oke oke cara kedua ini cara kedua ini pakai gelang karet gelang kita buka gelang ya ini si karet gelang caranya yaitu oke dan kalian dan ini karet gelang jadi caranya karet gelang itu di pergelangan kaki ya disini ya maaf saya angkat kaki ya disini ya dimasukin disini ya di putar semakin ya gitu semakin banyak karetnya semakin bagus karena akan menghambat si urat yang kaku itu menghambat untuk ke luarnya air mani ya ini menurut dokter siapa ya dokter Tang Ting Tung dokter Tang Ting Tung dari Cina lagi ya karena obat-obat Cina bagus-bagus jadi ya bisa dipiru buat kalian ya ini sekali lagi diikatkan ke pergelangan kaki ya ya sama logikanya kayak yang tadi menghambat surat surat pegang itu untuk menghambat keluarnya air mani ya jadi akan menjadi semakin lama kawan eh eh dan yang ketiga ini nah rangkaan buat kalian ya tuh tau kan power blue super blue atau power blue yang 2000 yang 5000 sama saja bagus nah itu itu tetesin ke ini mesin ya serius ini tetesin ke kemaluannya kalian ya ke yang bulat bukan yang bulat ke lubangnya ya di tetesin ke lubangnya ya kawan tetesin tetesin ke lubangnya harus ditutup semua kalau bisa dilebihin ke lubangnya ya jadi jadi dilebihin ke lubangnya ya kawan ya diolesin tunggu lima menit lah biar kering benar kalau punya headlayer pakai headlayer wargu tapi jangan terlalu lama nanti panas ya jadi wabar minggu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye